Halo, kami dari kelompok lima yang berangkatakan Aprilia Putri Rubis, Evi Yulica Nanyulan, dan Muhammad Taufik Siriga. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang rancangan pembelajaran berdiri, yaitu Evaluate Work and Progress. Secara sederhana, Evaluate Work and Progress adalah mengkonstruksi peluang bagi peserta didik untuk mengevaluasi kemajuan diri mereka. Nah, berikut penjelasan lebih lanjut tentang topik ini. Nah, pertanyaan pertama adalah bagaimana caranya peserta didik dibimbing dalam penyelidikan diri, evaluasi diri, dan penyesuaian. Nah, peserta didik dapat dibimbing dalam penyelidikan diri, evaluasi diri, dan penyesuaian melalui langkah-langkah sederhana berikutnya. Yang pertama, memastikan peserta didik memahami tujuan pembelajaran dan kriteria penilaian. Nah, ini membantu mereka menilai sejauh mana mereka telah mencapai tujuan tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan diskusi kelas tentang tujuan pembelajaran dan juga kriteria penilaian. Peserta didik dapat membuat daftar tujuan pribadi mereka untuk memahami apa yang ingin mereka capai. Nah, yang kedua, kita dapat mengajarkan keterampilan metode kognitif kepada peserta didik, seperti merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri. Nah, ini memungkinkan mereka untuk secara aktif terlibat dalam penilaian diri. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan memberikan tugas berbasis poin yang memerlukan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi diri. Nah, peserta didik dapat mencatat strategi apa yang berhasil dan apa juga yang perlu diperbaiki. Nah, yang ketiga adalah mendorong peserta didik untuk merenung secara terstruktur tentang pembelajaran mereka. Nah, kita dapat memberikan panduan refleksi untuk membantu mereka mengidentifikasi pencapaian dan area yang perlu didikkan. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan visi refleksi mingguan atau bulanan, di mana mereka dapat menulis tentang pengalaman pembelajaran mereka sendiri. Nah, selanjutnya adalah mendorong peserta didik untuk memberikan feedback pada mereka sendiri dan juga sesama teman-teman mereka. Nah, proses ini memfasilitasi pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan dan juga kelemahan masing-masing. Nah, soalnya melalui pertukaran presentasi antar peserta didik dengan memberikan dan menerima umpan balik konstruktif. Nah, ini dapat dilakukan dalam bentuk sesi kelompok. Nah, selanjutnya adalah menyediakan bidang dan bimbingan dari guru. Nah, di sini guru dapat memberikan umpan balik konstruktif dan membantu peserta didik mengidentifikasi langkah-langkah konkret untuk melakukan peningkatan. Misalnya, dengan melakukan sesi konsumen pribadi dengan guru dan membahas pertumbangan, kekuatan, dan juga area yang perlu ditingkatkan. Nah, guru dapat memberikan saran dan juga bimbingan. Nah, selanjutnya adalah meminta peserta didik untuk secara teratur memantau kemajuan mereka sendiri. Nah, ini memungkinkan mereka untuk melihat perkembangan seiring waktu dan membuat perubahan sesuai dengan kebutuhan. Contohnya, dengan membuat grafik atau mungkin peta kemajuan pribadi yang menunjukkan pencapaian peserta didik sepanjang waktu. Nah, ini dapat membantu mereka melihat perubahan dan juga pertumbuhan mereka. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah melibatkan orang tua dalam mendukung penilaian diri peserta didik. Nah, mereka dapat memberikan perspektif tambahan dan dukungan dari rumah. Nah, dengan kombinasi langkah-langkah ini, peserta didik dapat mengembangkan kemampuan penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian untuk mendukung pertumbuhan dan pembelajaran yang berkelanjutan. Yang kedua, bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri dari akhir mengidentifikasi diri, menempatkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar. Nah, dalam pertanyaan ini, peserta didik akan terlihat dalam evaluasi diri dan mengidentifikasi diri mereka, tujuan masa depan mereka, dan memiliki semangat belajar apabila kita memberikan pengertian tentang tujuan dan manfaat evaluasi diri. Sehingga mereka menyadari bahwa melakukan evaluasi, mereka akan mengetahui sejauh mana perkembangan grafik belajar mereka, apakah mereka lulus atau tidak dalam suatu pembelajaran, apakah mereka naik kelas atau tidak ketika selesai pembelajaran. Untuk itu, dalam menilai evaluasi diri, seorang peserta didik yang telah mengetahui grafik belajarnya, yang dimana yang awalnya naik akan semakin naik, dan yang menurun akan semakin nurun, dia akan melakukan kegiatan refleksi pembelajaran terhadap dirinya. Nah, dengan mengetahui hal demikian, dia mengambil keputusan untuk melakukan refleksi pada kegiatan pembelajaran, hal ini akan menembuhkan semangat belajarnya kembali, belajar dari mana kesalahan-kesalahan yang telah ia lakukan dalam suatu proses pembelajaran. Sehingga dengan demikian, perkembangan yang ia lalui akan semakin meningkat setelah melakukan refleksi kegiatan pembelajaran bersama guru. Selanjutnya, bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk proses penyempurnaan lebih lanjut? Peserta didik akan dibantu untuk melihat apa yang telah mereka pelajari dan apa yang dibutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut dengan cara melakukan evaluasi. Nah, evaluasi sendiri berarti pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk menilai dan memperbaiki pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Evaluasi bisa dilakukan dengan dua cara yaitu tes formatif dan juga tes sumatif. Nah, tes formatif sendiri dilakukan selama proses pembelajaran dan di akhir pembelajaran yang bertujuan untuk melihat perkembangan peserta didik. Hasil penilaian dari tes formatif berupa feedback ataupun umpan balik terhadap proses pembelajaran. Jadi, di sini guru dan peserta didik bersama-sama memberikan feedback ataupun umpan balik terhadap proses pembelajaran yang baru saja dilakukan dan umpan balik ini nantinya akan dijadikan sebagai acuan perbaikan terhadap proses pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya adalah tes formatif. Tes formatif dilakukan di akhir bab ataupun di akhir semester yang bertujuan untuk melihat ketercapaian tujuan pembelajaran. Hasil penilaian dari tes formatif adalah penentuan ketercapaian tujuan pembelajaran. Apabila tujuan pembelajaran tidak tercapai, maka akan dilakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran. Selanjutnya, hasil penilaian dari tes formatif maupun tes formatif ini nantinya akan dilakukan tindak lanjut ataupun penyempurnaan lebih lanjut terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan guru pada peserta didik. Kesimpulan yang dapat diambil dari tahap evaluate work and progress adalah yang pertama, guru membimbing peserta didik dalam melakukan penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian. Lalu yang kedua, guru mengarahkan peserta didik dalam menentukan tujuan masa depan. Ia adalah guru membantu peserta didik dalam penyempurnaan lebih lanjut. Sekian pemakaran dari Kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.